Umat Tawan Fonteri Kamarasa sebagai tanda bahwa Pater Sang Yubilaris akan melepaskan hak dan kewajibannya di Umat Tawan dalam menjaga memelihara dan melestarikan tradisi yang ada dalam suku Umat Tawan. Katerin, kini kita menyaksikan seluruh aksesoris adat dari Umat Tawan diserahkan kepada saudaranya untuk selanjutnya dijaga, dipelihara, dan didestarikan dalam tradisi Umat Tawan. Katerin Kamarasa Timur Leste dalam acara perkahwinan, pembangunan rumah adat, dan seluruh warisan dari Bapak Willi dan Mama Milhelmina. Mari kita tepuk tangan, kita telah menyaksikan acara pelepasan seluruh hak dan kewajiban dari Pater Fahri. Kini kami undang, salah satu keluarga. Dalam hal ini, Pater Frans pastorkan, proki Kristus Raja Kamarasa akan mengenalkan pakaian liturgi, pakaian harian kepada Pater untuk selanjutnya menjaga, memelihara dan melestarikan seluruh tradisi gereja Katolik dalam mempersembahkan, melayani seluruh umat yang diberikan kepadanya, dan sekaligus mempersembahkan seluruh persembahan umat dalam perayaan ekoristi. Mari kita tepuk tangan, untuk Pater Fahri. Sebelum saya memulai refleksi singkat mengenai panggilan hidup seorang imam, saya mau bertanya dulu kepada Pemili dengan Bapak Willi Elfina Abu. Ini musik-fabiliu di neonolara kelay. Kalau yang beraksa, kuda tidak, kuda aman, kuda ambas ini. Hari ini keluarga sudah di hadapan kita menanggalkan atribut kesukuhan, berarti mereka dengan rela menyampaikan, menyerahkan, mempersembahkan hati kepada Tuhan. Jadi kita mendukung semua peristiwa itu. Bagi peselara-seelari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan pesa Yesus menafakan kemuliaannya di atas bulu. Kenapa Yesus menafakan kemuliaannya di atas bulu? Dan peristiwa itu Yesus mengajak tiga rasul, Petrus, Yohanes, dan Iacobus. Dia mengajak mereka ke gunung Tabor, dan di sana dia menafakan kemuliaan. Tujuannya adalah supaya mereka mengetahui dengan pasti bahwa dia sungguh-sungguh Tuhan, dia sungguh-sungguh alat. Para murid mendaki gunung, lalu turun ke gunung. Ini satu peristiwa teologis yang sebenarnya mengajakkan kita untuk berhati-hati. Semua kita kalau kita mendaki ke gunung, pasti kita akan berhati-hati. Kemudian kita turun juga, pasti kita akan berhati-hati. Kita akan mencari tempat supaya kita tidak terangkut dan jatuh. Demikian juga saudaraku, menjadi imam seperti itu. Menjadinya untuk seperti kita mendaki gunung, lalu kita turun. Dan kita harus hati-hati supaya jangan meninggalkan. Lemai rasa imam dia Tuhan dan dia Lumi. Dan kita berbunga-bunga, akhirnya orang bilang apa? Manusia lebih suka jatuhkanlah salingan daripada bangun-bangunan terlindungan. Jadi, semua saudara, memang saya bukan menasihati kamu, tapi saya hanya bercerita tentang pengalaman sebagai seorang imam. Karena kami sedikit berjalan agak jauh, meneluh-meneluhi kamu. Bahwa menjadi imam seperti kita mendaki gunung, bahwa harus berhati-hati supaya jangan terangkut dan jatuh. Ketika kamu terangkut dan jatuh, mereka yang di sana, kami yang di sini, semua kita sahih-hati. Lalu yang kedua, Yesus bilang apa? Kamu harus turun ke bawah. Ketika kamu melihat kemuliaan Tuhan, maka kamu harus turun ke bawah. Itu berarti kok, sebagai seorang imam, karena harus tinggal di tanah dalam umat. Makanya, bau-bu dalam bacaan kedua hari ini, mengajarkan kita, tertawalah bersama mereka yang tertawalah, meneluslah bersama mereka yang menangis. Bagaimana kamu mau tertawa atau menangis dengan mereka-mereka, kalau kamu tinggal berjauh lain. Sabda telah menjadi manusia. Artinya, dia tinggal di tengah-tengah kita. Dan kamu sebagai pewarta sabda, rahim dari sang sabda, kamu harus tinggal bersama dengan umat yang kamu layani. Sehingga sabda itu mengakar dalam diri mereka. Sehingga, pada saat kawan-kawan keluar, pada saat kawan keluar, semua itu tulus, bukan karena bohong. Bapak-Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, itu sedikit refleksi, hubungan dengan peristiwa hari ini dalam kaitan dengan perayaan sungguh dan pesa Miss Menangkutan Pemulia. Sekarang, bagian semua, saya punya dua orang teman kelas yang bertugas di Pemulia. Pak Terdekan, 18 tahun di Cilai, itu Dekatan Pemulia. Tentu saja, Miss di sana tidak gampang. Sebagai misionaris, pasti kita akan mendapat penolakannya. Ketika kami datang libur di sini, banyak yang berkata, bersintih keluarga, eh, Pak Terdekan, Pak Terdekan, dan saya teringat itu akan jawaban dari rumah Andesika, Naksa, jadi ketika kita menelutupkan pemimpin kita, bawalah mereka dalam doa. Tanami yang memang usia, tanam Tengah Tengah, tanam Tengah, adik Tano. Dan sebagai misionaris kita harus tahan mantin. Karena apa, hadisnya mengatakan bahwa, jangan takut, saya penolongan kau dengan tangan kananku, dengan kebenaran. Itu berarti loh Setiap tantangan, setiap kesulitan Pasti ada dalam keluarnya Makanya Joseph Fahil Ademes Misunaris perdana kami Yang mengatakan Salih dan pendidikan Merupakan makanan harian dari seorang misunaris Jadi itu bukan hanya Satu sembuh yang tapi Harus dihidupi Dia berpengalaman beberapa tahun di Jepang Sudah keluar dari Indonesia Sudah punya pengalaman Untuk berdahu dengan orang dari segala etnis Dan itu membantu dia Tetapi ketiga tahun pergi ke Amerika Lagi ke Kolumbia Satu situasi yang sangat berbeda Mungkin mereka disana mayoritas Katolik Tetapi Hidup mereka tidak seperti orang Katolik Saya punya teman Di Rusia Dia Imam Virgo Incarnato Virgo Devini Mereka Virgo Incarnatnya Dari kongregasi Sabda yang menjelma Dia kami lalu lagi Percerikan Tiba-tiba Adiknya telpon Adiknya berulang tahun Lalu Mereka percerikan Lalu saya bertanya Dia bilang apa Dia bilang Adiknya adik saya ulang tahun Adik sepukur saya ulang tahun Jadi Tadi saya telpon Dia tidak ada Saya ingin telpon balik Saya usiapkan selamat ulang tahun Jadi saya bilang Oke kalau itu semenit sore Kita bisa untuk dia Bawakan intensi untuk dia Lalu dia mengatakan Namanya Dari Yohanes Terus Kedua tetapi Dia Atheist Itu seperti Bahasa Inggris Tulis lain Baca lain Artinya bahwa kita Menjadi orang Kristian Bahwa kita katolik Tetapi hidup kita Sangat jauh dari Kristian Dan katolik Dan itu Bapak Ibu Sudah-sudah Akan dihadapi oleh Adik kita ini Dan kita semua disini Sehingga Peristiwa hari ini Mengajak kita Untuk kembali melihat Kedalam diri kita Siapa yang menjadi Yang terutama Dalam hidup saya Sahabat Tuhan Atau Bapak Sahabat saya sendiri Seorang sahabat Dekatnya Khalil Anwar Pusini pernah diwajakan oleh Mantan Sebenarnya Jenderal kami Patien Haudun Leden pada Testa Perayaan Di Belenero Surat Dari Ibu Pergi ke dunia luas Anakku sayang Pergi ke dunia bebas Selama angin masih Selama angin masih Baritan Buritan Dan matahari pagi Menghindari Daun-daunan Dalam rimba Dan parang hijau Pergi ke laut lepas Anakku sayang Pergi ke alam bebas Selama hari Merupakan Dan Warna sekah Belum kemerah-merahan Menutupi tu waktu Lampau Jika bayang Telah pudar Dan Elang laut Pulang Kesaran Angin berkiru Ke benua Tiang-tiang akan Kering sendiri Dan Nahkoda Sudah tahu Perdoman Boleh Engkau datang Padaku Kembali pulang Anakku sayang Kembali Kembali Malam Jika Kapamu Telah rapat Ke tepi Kita akan Bercerita Tentang cinta Dan hidup Supaya Pergi ke dunia Luas Ke kolumbia Untuk Mewartakan Sabda Tuhan Dan SPD Sebagai rahim Juga Mengutus Engkau Sebagai Anaknya Untuk menjadi Pewarta Menjadi Misionaris Di tanah Kolumbia Sehingga Pergilah Dengan Ramai Dan Ingatlah Bahwa kami Selalu menunggu Engkau disini Supaya Mau mendengar Cerita-ceritamu Mendengar Kisah-kisahmu Tentang Bagaimana Penerimaan Umat Bagaimana Umat Melihat Wajah Kristus Melihat Cinta Kristus Dalam Dirimu Di amat Dek Rohan Bleh Nini Bleh Amin Siketai Nenah Kokitso Sama Dito Sipo Sama Masako Sipo Sama Lariko Kamata Sama Sosito Riko Kamata Sama Dose Atasi Kudasai Dose Dose Atasi Kudasai Mari kita Tepuk 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 Dose Atasi Kudasai Pih Equity Masanı Tepuk hatten Mовали Tepuk 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 I Tepuk Tepuk noo imor kawakta umari ketunggu sakata koteti kasabisi masu watasitasnya kosa kutok karibari no minasa saan lektok korewe ketemu ketikau no kota besok masyotara masyotara mengerti masyotara api dan nikah sab Construction many kin ikon masyotara sis ext gitti Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merajak ke Timor Leste. Karena tamu, akhir kali ini ada dua negara. Jepang dan Timor Leste. Saya mengundang tamu dari Timor Leste. Susten bersama Pantapores. Empaten Kofa 5, Istri Kofa 5. Dimonggungkan diri semua. Kita tepuk tangan dulu. Ada baju putih, baju coklat, itu teman semua saya. Gringadu sama Pak Polisi yang satu. Terima kasih banyak. Obringadu para. Ikan Fisika Tewahnya Indonesia. Besaran Duh Lepang. Saya akan mempunyai kesalah. 140 tahun yang lalu. Di tempat ini. Di perayaan bisa ini. Sehingga kami memilih tempat ini. Untuk kita merayakan. Bisa syukur bersama. Ponangan kami. Anak kami. Cucu kami. Yang kami persombakan kepada Tuhan. Hari. 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 Paki tadi. Keluarga sudah melepaskan seluruh atribut. Urusan adat. Tidak lagi pendekat di tangan. Di pundang Pantai. Karena Pantai kami sudah mempersembahkan untuk pekerja di dalam Tuhan. Melayangi imam Allah. Dimana saja Pantai ditubaskan oleh Serikat. Dan sebagai imam misunaris. Pertanyaanlah pada itu. Ukuran seorang imam itu kalau sukses. Kalau kami tahu semua menangis. Itu tandanya sukses. Tapi kalau diperlukan. Adat Allah. Adat Allah. Adat Allah. Adat Allah. Adat Allah. Itu berarti. Pelayanan Pater. Tidak diterima. Kurang sempurna. Kurang memulaskan. Itu. Dan tugas Pater adalah. Kedua naki. Di pesat keluarga. Bukan pesatnya. Sama-sama. Dari dua naki. Dari seorang imam. Seorang misunaris. Kedua naki harus berada di dalam gereja. Bukan satu naki di dalam gereja. Satu naki di luar gereja. Umat mencari. Mencari. Oh sama dulu. Pater masalah usus sedikit di sana. Itu tidak bisa. Tapi keluarga hanya mengharap begitu. Dan dua naki harus berada di dalam gereja. Dalam. Situasi. Apa saja. Sehingga. Ada berpenggaraan. Tentang baik. Semua orang. Menangis. Terhari. Kenapa. Pater kami. Harus meninggal dari kami. Tapi kalau. Pater mengenai koron. Lebih. 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 Ya. Itu keluarga tidak mengharap. Jadi. Selamat. Pertugas. Di kamar misi. Di Kompio. Bawalah. Budaya kita. Menyesuaikan diri dengan situasi di sana. Jangan melawan arus. Sesuaikan diri dengan keadaan di kota-kota yang dimana kita tuju. Pasir. Itu pasir. Setelah. Di sini. Saya akan kemari. Saya akan melawan apa. Apa nanti sudah besar dan dimana kita dapat. Setiap anak. Termasuk saya juga. Dengan bebas. Tanpa tahu pasti maksud yang sesungguhnya. Dan menjawab segala kecil pada umumnya. Saya ingin menjadi imam. Atau pastor. Tanpa tahu pastor itu kerjaannya seperti apa. Atau sepuluhnya seperti apa. Saya jawab. Hanya karena. Memang. Sering-sering ada soal kehidupan itu. Pastor. Juga karena bapak. Singgung-singgung soal. Kerjaan yang ditandang misi. Dengan imam-imam SPD. Pada masa itu. Dengan saya. Kami sendiri bersahabat. Setelah 2-3 bulan sebelum itu. Ada permintaan untuk. Praktek. Atau sebutan untuk. SPD itu OTP. Dari Provinsi Jepang. Dan kami yang waktu itu. Teman saya angkatan empat buruh. Hampir berburu. Diminta. Dua. Untuk Jepang. Dan. Atas. Kepertanyaan. Teman-teman saya angkatan. Pada waktu itu. Teman saya angkatan yang. Sudah ditapiskan. 3 tahun lalu. Yang ada di sini. Yang ada di sini. Sebagai. Misun air saham. Yang berusaha patik. Saya. Dan. Salah satu teman. Dari Flores. Datang Dupa. Dipercayakan. Untuk. Menibah pengalaman. Pasoral. Selama 3 tahun. Di Jepang. Dan. Kami akhirnya. Dipercayakan kesana. Pada tahun 2017. Tetapi setelah 3 tahun. Menyelesaikan pengalaman. Pasoral itu. Kami memutuskan. Untuk. Melanjutkan. Studi kami. Sampai. Ditabiskan. Di Jepang. Sehingga. Kami. Baru saja. Ditabiskan. Pada tahun ini. Yang lalu. 16. Yang lalu. Di Jepang. Terima kasih. Wah. Jepang. Yaitu. Tepat. Tepat. Terima kasih. Kami yang baru bertahun-tahun yang kau tahu persis alasan kenapa engkau pilih waktu ini. Lalu mereka bilang, kemarin itu kenangan. Hari ini adalah kenyataan dan besok adalah misteri. Jadi engkau tidak pernah senas soal apa yang akan terjadi di masa depan. Karena alasan singkat dipalik kenapa saya memilih waktu yang ini, sebenarnya sudah disampaikan langsung oleh dua teman dari malam. Karena singkatnya seperti yang disampaikan oleh dua teman dari malam. Tidak perlu cuma soal apa yang akan terjadi di depan, karena selama bertahun-tahun dengan mereka, mereka tahu bahwa sepertinya saya terlalu berpikir kebelebihan soal apa yang akan terjadi di depan saya. Sementara mereka yang lain tidak begitu. Saya sampai sesungguhnya mengucapkan kata-kata, apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan lewat perasaan kemarin atau takut, apa yang akan terjadi di depan saya, sepanjang hidup saya. Sehingga saya terlalu berpikir kemarin, sepertinya bentuk kelimatnya atau susunan kelimatnya seperti apa. Dan pada kesempatan ini juga saya juga masih atas ini. Mata aku kan, susunan kelimat seperti apa yang pas untuk mengunggapkan perasaan. Janganlah perasaan rasa takut atau masalah saya yang saya lakukan sepanjang hidup saya tidak habiskan ini. Dan yang pernah saya pikirkan bahwa mungkin setelah tabiskan ini, perasaan itu akan pergi atau mungkin setidaknya berpulauan. Supaya saya bisa melakukan sebuah tugas panggilan di siang sudah diperlukan ini. Tapi setelah berapa perbunan ditapiskan, rasa-rasanya sama saja. Jadi, semua yang mengunggapkan ini, sikap dan semua yang mengunggapkan ini. Mengunggapkan ini juga bisa menjadi kekuatan rakyat saya dalam menjaga, dalam merawat pengenangan hidup saya. Dan tentu semua hidup. Dan juga dengan kekuatan dan kekuatan dari Bapak Ibu Umar sekalian dan keluarga, Semoga panggilan saya ini dengan penutupan setakut yang selalu beribu di satu-satunya hidup, bisa perjalanan jauh seluruh hidup saya. Untuk semua yang mengunggapkan saya. Dan yang terakhir, untuk Wakil-wakilan dari Jepang, Bapak Ibu Umar sekalian dari Jepang, Terima kasih juga kepada Patel Provinsial SDI Tepang, yang sudah menerima saudara kita ini juga untuk boleh berada dan berkarya dan melanjutkan studinya hingga ditabiskan menjadi timah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Lalu yang berdua ini kakak adik, kandung. Yang disini kakak, yang sebelahnya adik. Yang disini namanya Kamata Noriko. Selamat datang adiknya Kamata Reiko. Keduanya sekarang tinggal di nama tempatnya Nagoya, nama kotanya Nagoya, pusat Toyota. Terima kasih.